Koapek ditangkap taksa polisi, Dinar Candy diejek usai sesumbar sang kekasih tak bisa ditangkap. Kekasih Dinar Candy Koapek menjadi tersangka atas laporan dugaan penipuan dokumen dan pengelapan dalam jabatan. Imbas kasus tersebut, Dinar Candy dituding terlibat atas kasus yang menjerat kekasihnya tersebut. Namun Dinar secara tegas membantahnya karena kasus Koapek itu merupakan kasus lama yang terjadi sebelum keduanya saling kenal. Dinar Candy diejek karena karma, sempat sesumbar mengenai kekasihnya Koapek. Beberapa waktu lalu, matan kekasih Ridu Ilahi tersebut menyebut pacarnya tidak akan bisa dikanggu oleh orang lain. Ia juga termasuk dengan menangkap Koapek. Coba aja kalau tembus, coba aja kalau mau ngerjin Koapek kalau tembus, gak akan bos, sesumbar Dinar Candy beberapa waktu lalu. Namun siapa sangka, kini Koapek ditangkap polisi atas kasus dugaan penipuan dokumen dan pengelapan dalam jabatan. Ia diamankan Polta Jambi pada Rabu 12 Juni 2024 pukul 3 karena dua kali mangkir dari pemeriksaan. Hal ini membuat Dinar Candy pandan ejekan karena pernah sesumbar. Bahkan pemilik nama asli Dinar Miss Suari tersebut juga disebut terkena karma lantaran begitu sombang. Diketah Koapek dilaporkan terkait pemalsuan dokumen oleh salah satu PT. Pacar Dinar Candy itu diduga memalsukan dokumen dua kapal menggunakan nama perusahaan lain saat dirinya menjadi pengelola di kantor cabang PT SBS pada 2022. Tanya itu Koapek juga dituduh menjual kapal tanpa pengetahuan maupun izin perusahaan. Diketahui sebelumnya, Dinar Candy juga sebut live di akun media sosial pribadinya mengatakan bahwa dirinya siap melindungi dan mendukung Koapek. Terima kasih telah menonton!